Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Amat Konya dan ini adalah video part kedua tanya-jawab info biasiswa Turki ya teman-teman langsung aja sekarang adalah pertanyaan yang ke-11 pertanyaan yang ke-11 bentuk interviewnya, apakah presentasi dulu baru tanya-jawab atau langsung tanya-jawab gitu nah nanti setelah teman-teman masuk ke ruangan wawancara teman-teman langsung disuruh untuk memperkenalkan diri langsung introduce yourself gitu kan kita punya waktu 2 menit untuk memperkenalkan diri atau 3 menit setelah itu interviewnya akan langsung bertanya seputar LOI atau kalau ada hal yang menarik dalam LOI nanti misalnya seputar organisasi atau kegiatan-kegiatan sosial nanti akan ditanyakan jadi nanti tidak ada presentasi teman-teman langsung tanya-jawab dengan interviewer seperti itu oke pertanyaan ke-12 apakah wajib ada paspor saat interview nanti dan apakah dipermasalahkan bila pelamar belum memiliki paspor nah itu tidak wajib membawa paspor ketika interview teman-teman tahun lalu saya juga hanya membawa KTP karena memang belum punya paspor paspor itu diwajibkan ketika teman-teman sudah resmi jadi award di JTB teman-teman sebelum berangkat ke Turki jadi ketika wawancara ketika apply berkas itu tidak diharuskan punya paspor ya teman-teman seperti yang sudah jelas oke lanjut ke pertanyaan ke-13 apakah menyisihkan uang bulanan dari pihak besiswa cukup untuk membeli tiket pulang balik Turki-Indo dan Indoturki saat musim liburan teman-teman disini untuk S1 kita dapat 900 TL S2 dapat 1100 TL S3 dapat 1600 TL kalau teman-teman di S1 nih per bulannya mau menyisihkan 400 TL aja selama 10 bulan teman-teman udah mendapatkan 4000 TL itu hasil tabungannya 4000 TL dan itu udah bisa untuk pulang selama tiap 10 bulan nih tiap 10 bulan bisa pulang ke rumah kalau mau menyisihkan 400 TL per bulan nah di TDV sendiri untuk S1 itu punya jatah pulang setahun sekali tapi di YTB tidak ada jadi saya kira uang jajan yang diberikan YTB itu udah cukup ya teman-teman kalau teman-teman mau menyisihkan untuk beli tiket pulang pergi ke Indonesia itu juga sudah cukup oke pertanyaan ke-14 apa saja yang harus dipersiapkan untuk wawancara dan pakaian syarih seperti apa yang cocok untuk wawancara dan tes matematika seperti apa yang akan di ujiankan nah untuk persiapan wawancara nanti saya akan buat video sendiri teman-teman jadi nggak di video ini ya biar nggak terlalu panjang yang kedua pakaian syarih seperti apa yang cocok untuk wawancara nah teman-teman yang muslim yang perempuan boleh memakai jilbab syarih atau mungkin memakai cadar juga boleh pakai jilbab biasa juga boleh atau teman-teman yang non muslim juga boleh tanpa menggunakan jilbab ya teman-teman jadi memang wawancara ini dibebaskan non muslim, muslim semua punya hak yang sama dan punya kebebasan berpakaian yang sama kemudian tes matematik seperti apa yang akan di ujiankan nah nanti itu bukan tes matematik tapi tes TPA tes potensi akademik teman-teman jadi bukan tes matematik pertanyaan ke 15 apa semua data-data kayak ijazah pas wawancara harus diterjemahkan pakai penerjemah tersumpah apa penerjemah tersumpah juga bisa nah kalau saya tahun lalu teman-teman ketika wawancara saya membawa ijazah terjemahan sendiri ya teman-teman jadi saya terjemahkan sendiri bukan terjemah tersumpah dan itu tidak masalah karena ketika wawancara tidak dipertanyakan juga oleh interviewer tapi catatan nanti teman-teman tetap harus menerjemahkan ijazah teman-teman sebelum berangkat ke Turki jadi nanti harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris terjemah tersumpah kemudian dibawa ke Kemenkumham untuk diberikan stiker kemudian pergi ke Kemenlu untuk disahkan di Kemenlu kemudian baru bisa dibawa ke Turki karena nanti ijazah tersebut akan diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Turki dan itu ijazahnya harus resmi ada stiker Kemenkumham dari Indonesia jadi teman-teman tidak usah khawatir masalah terjemah ini nanti ketika teman-teman sudah lolos menjadi awardee nanti ada dibuatkan grup tertentu oleh teman-teman BPI Turki membantu administrasi teman-teman sebelum berangkat ke Turki jadi gak usah khawatirin teman-teman pertanyaan ke 16 permisi kak yang pertama kalau buat cewek yang muslim boleh gak pakai gamis pas interview apa lebih dianjurkan pakai baju potongan ke meja rok kedua saya akan bakatnya dalam bidang bela diri apa boleh menunjukkan itu tapi yang bidang pematahan benda logam atau bata beton gitu terima kasih nah teman-teman yang muslim yang cewek itu dibebaskan mau pakai jilbab seperti apa syari yang biasa yang pendek atau sebagainya itu dibebaskan ya tidak ada tidak ada apa namanya peraturan tertentu untuk pakai jilbab yang ini yang itu tidak ada jadi dibebaskan mau pakai kemeja rok itu juga boleh jadi dibebaskan teman-teman ketika wawancara itu pilihan teman-teman nanti dress code nya itu casual jadi dibebaskan seperti itu boleh gak menunjukkan keahlian bela diri ketika wawancara tentu boleh tapi ketika dapat izin dari interviewernya dan itu juga menurut saya menjadi daya tarik tersendiri ya teman-teman itu bagus kalau mau ditunjukkan ketika wawancara itu bagus juga silahkan oke kita lanjut ke pertanyaan ke 17 kak di aplikasi kan kita ada buat bahasa tambahan kayak bahasa Arab Jerman atau yang lainnya apakah itu nanti di tes juga misalnya di tes itu nanti boleh gak kita ngomong cuma perkenalkan diri perkenalan diri aja pakai bahasa yang kita cantumkan itu nah bagi teman-teman yang sudah mencantumkan bahasa tambahan Jerman Jepang Arab itu persiapkan teman-teman bisa jadi nanti interviewernya tahu bahasa Jepang atau Jerman dan meminta teman-teman memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman atau Jepang atau bahkan ketika wawancara mereka meminta kita menggunakan bahasa yang teman-teman cantumkan dalam LOI nah itu persiapkan kita juga gak tahu tahun kemarin itu ada juga yang diminta untuk bahasa Arab intinya nanti dipersiapkan aja bahasa yang udah dicantumkan dalam LOI karena bisa jadi dipertanyakan bisa jadi nanti di tes juga bahasa yang udah dicantumkan oke pertanyaan ke 18 apakah nanti hobi pengalaman dan penghargaan yang pernah kita raih sewaktu wawancara akan ditanyakan juga bisa jadi teman-teman kalau tahun lalu itu ada yang bisa nyanyi misalnya pernah pernah ikut lembang nyanyi juara satu nyanyi bisa jadi interviewernya meminta kita nyanyi ketika wawancara dan itu bisa aja jadi persiapkan semua yang telah teman-teman upload di aplikasi itu harus dipertanggungjawabkan ketika wawancara pernah lomba nulis kemudian pernah lomba nyanyi lomba kiraah seperti itu kan bisa jadi nanti di tes ketika wawancara pertanyaan ke 19 apakah kita yang mengarahkan alur pembicaraannya wah tentu bisa teman-teman kalau teman-teman udah punya skema untuk wawancara udah dipersiapkan dengan matang untuk wawancara teman-teman bisa mengarahkan alur pembicaraannya sesuai apa yang udah teman-teman persiapkan di rumah jadi tentu bisa tapi tergantung juga dengan mood panitia waktu itu kalau udah di sore hari biasanya panitianya itu udah udah capek ya teman-teman jadi mereka bakalan cut-cut gitu udah gak mau denger pernyataan pernyataan-pernyataan yang panjang atau bertele-tele ya semoga teman-teman dapat interview di pagi hari ya ketika interviewernya masih fresh oke pertanyaan terakhir di video kali ini 20 misalnya dinyatakan lolos interview dan harus siap berangkat ke Turki kalau dari pengalaman kakak bawa berapa koper untuk memuat pakaian-pakaian atau barang-barang penting lainnya oh iya kak winter coat dan kebutuhan musim dingin belinya di Indo atau ntar aja di Turki nah ini pertanyaan ini saya kira nanti bisa ditanyakan kepada kakak-kakak PPI Turki yang akan membantu teman-teman setelah resmi menjadi our day YTB ya teman-teman ya jadi gak perlu saya jawab di video ini karena bakalan panjang jadi nanti akan diberikan semacam PDF PDF berkaitan dengan apa ada yang perlu dipersiapkan kemudian baju yang perlu dibawa seperti apa dan semuanya udah lengkap nanti akan dibantu oleh kakak-kakak dari PPI Turki oke untuk video part kedua ini saya cukupkan pertanyaan 11 ke 20 semoga bermanfaat dan membantu teman-teman yang sudah bertanya di grup telegram ya terima kasih selamat menikmati